Mirsa kita ke informasi berikutnya, sebuah rumah yang ditinggal penghuninya Ludes terbakar. Hembusan angin kencang serta banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah. Sebuah rumah permanen di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan, Ludes terbakar Senin Petang. Hembusan angin kencang serta banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah ini. Petugas Dinas Kebakaran Jakarta Selatan mengerahkan 10 unit dan 50 personil guna memadapkan kobaran api pada rumah tersebut. Menurut warga, kebakaran ini terjadi setelah penghuni meninggalkan rumah. Kalau kosong sebenarnya, cuma kadang ada orang yang menyalahkan nitrik, tak apa gitu kan. Ada yang menungguin, dia kebetulan yang menungguin kosik, dia lantuan lagi. Diduga, munculnya titik api berasal dari bagian tengah rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Donitruko bertingkat 5 di Gambir, Jakarta terbakar. Api pertama kali diketahui muncul dari lantai 4 yang digunakan sebagai gudang aksesoris ponsel. Asap kebal membumbung tinggi disertai kobaran api dari dua buah ruko di jalan Tanjung Selor, Cideng Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu ruko yang digunakan sebagai gudang aksesoris telpon genggam, sekaligus online shop. Dengan cepat, api merambat ke lantai 4 dan juga lantai 5 ruko sebelahnya yang juga merupakan pemilik yang sama. 11 unit pemadam kebakaran dengan 44 personel diterjunkan ke lokasi guna memadamkan amukan sejago merah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu satu jam. Salah satu orang yang sempat terjebak di lantai 5 bangunan berhasil menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Sebuah pabrik pengolahan minyak kopra di Desa Perning, Mojokerto terbakar. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat sebagian bangunan pabrik roboh. Kebakaran hebat ini terjadi di pabrik pengolahan minyak kopra PT Mandalindo, Tata Perkasa di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api tebal membumbung dari gudang bagian belakang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi gudang berupa bahan pembuatan minyak kopra. Pemadam kebakaran kabupaten dan kota Mojokerto serta perusahaan kertas ciwi kimia dikerahkan ke lokasi. Api diketahui berasal dari bangunan belakang yang terdapat tungku pengolahan minyak kopra. Ratusan pekerja pun segera menyelamatkan diri. Terus tiba-tiba yang di dalam kan teriak-teriak, kebakaran-kebakaran. Terus saya masuk lihat ke dalam malah apinya udah besar. Terus saya laluan ini bawa kerja cari amat. Proses pemandaman sempat terhambat karena banyaknya bahan minyak yang mudah terbakar. Kasus mahasiswi yang melawan dan menyerang polisi di Kampung Melayu, Jakarta akhirnya diselesaikan dengan restoratif justice. Status tersangka telah dicabut dan korban telah memaafkan pelaku. Kasus penyerangan oleh mahasiswi berusaha HFR terhadap seorang polisi di JT Negara Jakarta Timur akhirnya selesai dengan jalur restoratif justice. Polres Metro Jakarta Timur mencabut status tersangka HFR dan menyelesaikan kasus ini tanpa jalur pengadilan. Restoratif justice dilakukan karena korban telah memaafkan pelaku dan menyebabkan status tersangka yang masih mahasiswi. Sudah dijadikan tersangka dan sudah proses. Tetapi karena yang bersambutan memahasiswi dan juga sudah terjadi mediasi dan kami menyatau bahwa yang bersambutan masih tajam untuk tariknya sehingga setelah dari terjadi mediasi antara korban telah tersangka berusaha HFR terjadi pada 30 Juni lalu. di bawah flyover Kampung Melayu. Pelaku sempat tadu mulut dan beberapa kali menyerang IPDA RM. Tidak hanya mencakar, memukul dan menggigit pelaku juga sempat akan merebut senjata korban. Penyerangan ini berawal dari pelaku yang tak terima ditugur korban karena melawan arah. Pesepak bola Claudio Martinez babak belur dikroyok sejumlah orang di klub malam di kawasan Setia Budi Jakarta. Sementara Hakim dan Jaksa di Sika, Nusa Tenggara Timur dilempar sendal oleh keluarga korban yang tidak terima fonis ringan terdakwa. Pesepak bola sekaligus pesenitron Claudio Martinez babak belur dikroyok beberapa staf dan pelayan salah satu klub malam di kawasan Megakuningan Setia Budi Jakarta Selatan. Martinez suka serius di wajah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Istri Martinez mengatakan, saat itu ia dan Martinez akan menghadir event bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian tiba-tiba di badiannya, ia akibat salah paham dengan salah satu pelayan bar. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Sidang putusan pembacokan di Kabupaten Sika berakhir icu. Keluarga korban tak terima hakim hanya menjatuhkan hukuman sembilan bulan kepada terdakwa. Mereka pun langsung melempari hakim dan jaksa dengan sandal. Tak berhenti sampai di situ, mereka juga mengejar hakim dan jaksa hingga ke lantai atas. Beruntung aparat yang berjaga sehingga menghalau massa hingga berhasil menyelamatkan hakim dan jaksa. Suasana mencegah menyelimuti kecamatan Pelosua Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rasuan polisi disiagakan di sejumlah titik. Bahkan beberapa ruas jalan ditutup total. Pengerahan polisi ini untuk menangkap MSA, putra Kiai pengasuh pesantren Sidigia yang bersatu sebagai DPO dalam kasus pencabulan Santriwati. Di dalam pesantren, Rasuan masa juga sudah siap menghadapi aparat dalam upaya penangkapan MSA. Upaya polisi menangkap MSA gagal meski sudah lama berdekusiasi. Tim penyelamat berhasil menemukan jasad pemuda yang tenggelam di Kalijodo, Penjaringan Jakarta Utara. Jasad pemuda 22 tahun ini mulai memengkak karena sudah lebih dari 1x24 jam tenggelam di air Kali. Pencarian menggunakan dua perahu karet dan alat Aqua Eye untuk berdeteksi sensor benda di dasar Kali. Korban ditemukan 8 km dari titik awal tenggelam. Polisi memeriksa tiga rekan korban yang saat hidup bersama korban saat musibah terjadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.